Jadi, ada artis rune lain yang tersembunyi di sini. Tatapan pemuda itu beralih ke Cu Hen yang masih duduk di posisi aslinya. Di sisi lain, Lei Zhen, Lei Li, Mu Feng dan yang lainnya semuanya tercengang, wajah mereka dipenuhi keheranan. Cu Hen adalah seorang seniman rune. Kapan ini terjadi? Alis tampan Cu Hen sedikit terangkat. Tak lama setelah itu, dia berdiri dan berkata, saya tidak tega memedulikan urusan keluarga kota Sein Bel Anda. Namun, keduanya adalah kakak laki-laki dan perempuan saya, jadi tolong tunjukkan belas kasihan. Hah, pemuda itu mencibir, dan sedikit ejekan muncul di wajahnya. Aku sudah mengatakannya, karena kamu tidak mampu, jangan mencoba untuk menonjol. Dari kekuatan energi Reiki yang dipancarkan oleh Cu Hen, pemuda itu dapat mengetahui bahwa Cu Hen hanyalah seniman rune tingkat menengah tingkat 1, sedangkan dia sendiri adalah seniman rune tingkat lanjut tingkat 4. Kesenjangan antara keduanya terlihat jelas. Namun, wajah Cu Hen tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut. Saya setuju dengan apa yang Anda katakan. Namun, menurut saya, Anda tidak cukup kuat untuk membuat saya takut. Heh. Ejekan di wajah pemuda itu semakin dalam, dan dia berkata dengan nada mengejek, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu menginginkan rumput kunang-kunang bersalju? Itu benar. Baiklah, selama kamu bisa memecahkan susunan rune berikutnya, aku akan memberimu Snowy Firefly Grass. Jika kamu tidak bisa memecahkannya, jangan salahkan aku atas kematianmu. Karena kamu sangat tertarik, tidak sopan jika aku menolaknya. Cu Hen setuju tanpa ragu-ragu. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, energi Reiki yang kuat sekali lagi muncul dari tubuh pemuda itu. Ruangan itu sedikit bergetar. Dalam sekejap, hampir seratus rune emas yang mempesona terkondensasi dan berubah dari ujung jari pemuda itu. Hawa dingin yang menusuk mungkin membuat orang merasa takut. Mu Feng dan Lei Zhen, yang berdiri di samping, memasang ekspresi serius di wajah mereka. Tentu saja, mereka semua menyadari kekuatan Cu Hen, meskipun ada kesenjangan besar antara mereka berdua dalam hal pencapaian mereka sebagai seniman pola. Namun, basis budidaya Cu Hen berada di tingkat ketiga tahap transformasi inti. Selain itu, kekuatan tempurnya melampaui tahap transformasi inti tingkat keempat. Dia percaya bahwa meskipun dia tidak bisa menang melawan Lei Yuan, yang merupakan master rune tingkat lanjut kelas 4, dia pasti bisa lolos tanpa cedera. Namun, hanya Laili yang terlihat khawatir. Dia tahu bahwa Lei Yuan adalah seniman tato jenius terkuat dari Saint Bell City. Dia juga satu-satunya jenius yang memperoleh seluruh kekuatan dari Pantombel. Kekuatan itu termasuk kekuatan enam segel dan pengetahuan luas tentang teknik jimat yang diturunkan oleh pemimpin klan Lei Yuan. Huh, berpura-pura tenang. Pemuda itu mencibir dan melambaikan tangannya. Hampir seratus rune yang tertinggal di ujung jarinya berkembang seperti kembang api dan langsung tersebar di sekitar lingkungan Chuhen. Bas dengungan. Seiring dengan fluktuasi energi yang aneh, ruang di sekitar Chuhen langsung menjadi gelap. Meja, kursi, orang, Mu Feng, Mu Feng, Lei Zhen, dan lainnya di dekatnya menghilang tanpa jejak. Hanya Lei Yuan yang terlihat di ruang gelap. Jadi, itu adalah formasi pembunuhan ilusi kekosongan, kata Chuhen samar. Tetapi melihat pihak lain mengetahui nama formasi sekaligus, Lei Yuan jelas terkejut. Huff, kamu benar-benar tahu banyak. Sayang sekali kamu bahkan tidak punya hak untuk mengangkat kepalamu di hadapanku dengan level Master Rune menengahmu. Bukannya aku harus menggunakan energi Reiki untuk melawanmu. Sebelum dia selesai berbicara, energi asal sejati yang kuat meledak keluar dari tubuh Chuhen seperti semburan gunung. Dengan, Cheng, tombak dingin yang tajam muncul di tangannya. Huff, aku bertanya-tanya mengapa kamu berani menjadi begitu sombong. Jadi kamu adalah seorang Wu Xiu. Sejujurnya, Lei Yuan tidak memikirkan hal ini. Lagi pula, hanya ada sedikit orang di dunia ini yang mempraktikkan budidaya ganda fena bela diri. Apalagi Chuhen masih sangat muda. Tidak mungkin baginya untuk mengembangkan kedua kekuatan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Lei Yuan telah meremehkan kemampuan Chuhen. Namun, meski terkejut, Lei Yuan tetap tidak berniat memandang Chuhen dengan serius. Sekarang pemuda itu berada dalam formasi, akan mudah baginya untuk membunuhnya. Tidak ada tekanan sama sekali. Aku akan bergerak. Cahaya dingin muncul di mata Chuhen. Dia bergerak dan langsung muncul di hadapan pemuda itu. Tombak pembunuh iblis telah dikirim. Sinar tombak yang kuat melilit tubuh tombak seperti api hitam. Aura tajamnya sangat kuat. Huh, kamu tidak tahu tempatmu. Lei Yuan mencibir dengan jijik. Jari telunjuk kanannya bergerak sedikit, dan cahaya perak terang tiba-tiba menembus udara. Itu dengan cepat menusuk tenggorokan Chuhen dari kiri. Dari sudut mata Chuhen, dia melihat bahwa cahaya perak yang mengalir sebenarnya adalah bayangan pedang yang tajam dan sempit. Itu secepat bintang jatuh di langit malam. Chuhen sedikit menghindar ke samping. Cahaya perak langsung terbang di sepanjang tepi dagunya. Ujung pedang yang tajam menyebabkan sedikit rasa sakit yang menusuk di kulitnya. Detik berikutnya, tombak panjang Chuhen bergetar, dan beberapa percikan tombak terbang menuju Lei Yuan. Permainan anak-anak, Lei Yuan berteriak pelan, bersamaan dengan cepatnya peredaran energi Reiki, lapisan cahaya putih transparan naik tinggi dan menghalangi di depan pemuda itu. Bang bang! Percikan tombak menghantam tirai cahaya transparan, menyebabkannya beriak seperti permukaan air. Pada levelmu, kamu bahkan tidak bisa mendekatiku, apalagi menghancurkan formasi pembunuhan ilusi kekosonganku. Guyuran! Kemudian terdengar suara air mengalir. Lingkaran riak putih muncul di bawah kaki Chuhen. Di ruang gelap, riak putih seperti lingkaran cahaya terang yang menyebar ke segala arah. Detik berikutnya, Chuhen merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam genangan air. Tangan hantu, berwarna putih keperakan terulur dari air dan dengan kuat meraih pergelangan kaki Chuhen, melumpuhkannya. Kacau sekali, Lei Yuan memiliki senyum lucu di wajahnya. Lalu, tombak perak tiba-tiba muncul di tangannya. Tombak tajam itu merobek udara dan menusuk tenggorokan Chuhen. Membosankan sekali, ini berakhir begitu cepat. Dulu kamu seperti orang bisu, tapi sekarang kamu benar-benar punya banyak omong kosong untuk diucapkan. Chuhen mencibir dengan acuh tak acuh. Segera setelah itu, Chuhen mengulurkan satu tangan. Gumpalan Yuan sejati dengan cepat melingkari lengannya dan menutupi telapak tangannya. Dia dengan kuat meraih tombak di tangannya. Berdengung. Ruang itu sedikit bergetar, dan tanda kaca merah tiba-tiba muncul di depan Chuhen. Kemudian, bersamaan dengan gelombang panas yang sangat gelisah, nyala api yang kuat muncul dari tubuh Chuhen. Tangan hantu, yang memegang pergelangan kakinya segera diguncang, dan nyala api yang berkobar dengan cepat meluas di sepanjang tombak menuju Lei Yuan. 242. Motherf Asteriskar, Chuhen terlalu jujur kali ini. Dia seharusnya tidak memberi orang itu waktu untuk mengatur susunan jimat. Dia seharusnya membunuhnya dulu. Di lantai tiga pavilion King Yun, Mu Feng masih marah sambil mengutuk. Lei Zhen dan Lei Li juga mengerutkan kening. Ekspresi wajah mereka serius. Saat ini, banyak orang yang datang untuk menonton pertunjukan tersebut. Di depan orang banyak, ada empat tirai tipis hitam yang membentuk penghalang terdistorsi. Dari luar, jangkauan susunan jimat ini hanya memiliki panjang dan lebar 10 meter. Namun, kenyataannya, bagian dalam penghalang itu adalah ruang ilusi. Area ruang ilusi itu sangat luas. Empat tirai cahaya hitam yang terdistorsi menghalangi pandangan semua orang. Tidak ada yang bisa mendeteksi situasi di dalam. Namun, tidak dapat disangkal bahwa begitu usiu jatuh ke dalam susunan jimat dari susunan jimat, itu akan menjadi masalah yang sangat merepotkan. Jejak kutukan api yang membara. Di dalam arai pembunuh ilusi kekosongan, Lei Yuan melihat kekuatan nyala api yang meletus dari Chu Hen dengan takjub. Bagaimana menurutmu, Chu Hen tersenyum acuh tak acuh. Dengan gerakan telapak tangannya, nyala api yang melonjak mengikuti tombak tajam dan dengan cepat meluas ke arah lawannya. Pada saat yang sama, tombak penghukum iblis di tangan Chu Hen ditembakkan tanpa ragu-ragu. Ekspresi Lei Yuan sedikit berubah ketika dia merasakan niat membunuh yang sangat dingin datang dari tombak penghukum iblis. Meskipun pemuda di depannya hanya berada di tahap ketiga tahap transformasi inti, dia masih bisa merasakan niat membunuh. Meskipun pemuda di depannya hanya berada di tahap transformasi inti tingkat ketiga, intensitas kekuatan yang dilepaskan oleh energi asal sejati lawannya sangat mengejutkan. Namun, Lei Yuan adalah master jimat jenius muda terkuat dari Saint Bell City. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Berdengung. Seiring dengan ruangan yang sedikit bergetar, hawa dingin yang menusup tulang tiba-tiba datang. Dalam sepersekian detik, perisai es besar muncul dan langsung diblokir di depan Lei Yuan. Serangan api yang melonjak dan aura tombak tajam membombardir perisai es dengan kuat. Gelombang kejut yang dahsyat tidak dapat dihentikan. Dengan ledakan yang sangat keras, perisai es di depan mereka berdua langsung hancur berkeping-keping. Gelombang kuat udara dingin dan panas menyebar secara sembarangan dan menyebar seperti riak setelah amukan. Chu Hen dan Lei Yuan dengan cepat mundur. Huff, lumayan, mata Lei Yuan dipenuhi rasa dingin. Sedikit niat membunuh muncul di antara alisnya. Namun, kamu masih belum berpengalaman untuk bermain dengan jimat di hadapanku. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan besar dilepaskan dari tubuh Lei Yuan. Kedua tangannya terbuka dan prasasti jimat hijau dan prasasti jimat biru muncul di telapak tangannya pada saat yang bersamaan. Prasasti jimat gail dan prasasti jimat air. Huff, menurutku kamu belum pernah melihat kekuatan perpaduan dua kekuatan kutukan. Pada saat berikutnya, susunan jimat kecil terbentuk lagi di depan Lei Yuan. Di bawah kendali Lei Yuan, cahaya cian yang melambangkan lambang angin kencang dan cahaya biru yang melambangkan lambang air berkumpul menuju formasi rune kecil di tengah seperti dua naga. Dua prasasti jimat berbeda yang seharusnya saling tolak menolak anehnya bergabung menjadi satu. Namun, melihat pemandangan di depannya, tidak ada sedikitpun kepanikan di wajah Cuhan. Perpaduan angin dan air ya. He he, pura-pura tenang. Gemuruh. Detik berikutnya, gelombang energi dahsyat yang sebanding dengan semburan gunung tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Lei Yuan. Gelombang energi yang mengamuk mengguncang seluruh ruang ilusi. Angin kencang bertiup dan gelombang besar datang. Arus air yang sangat besar berputar kencang di bawah pengaruh angin kencang. Dalam sekejap mata, pusaran air selebar puluhan meter mengalir menuju Cuhan dengan kekuatan yang menakutkan. Gelombang energi yang mengejutkan itu sebanding dengan derap ribuan kuda atau serangan ribuan tentara. Bila angin hijau yang padat bercampur di dalam pusaran air, kekuatan sekuat itu mungkin cukup untuk mencabik-cabik seorang praktisi bela diri yang berada di bawah tahap transformasi inti tingkat keempat. Huff, jangan bilang hanya kamu yang tahu cara memadukan dua jimat. Seringai acu-ta'acu muncul di wajah Cuhan. Berdengung. Segera, dua prasasti jimat berbeda terkondensasi di luar tubuh Cuhan. Salah satu prasasti jimat berwarna biru jernih. Itu adalah prasasti jimat air. Yang lainnya adalah prasasti jimat petir yang berkedip-kedip dengan cahaya perak terang. Ketika dua prasasti jimat muncul, susunan jimat kecil muncul di depan Cuhan. Susunan jimat ini hampir persis sama dengan yang dirilis Lei Yuan. Itu adalah, Lei Yuan mengerutkan kening. Kejutan di wajahnya menjadi semakin intens. Siapakah Cuhan ini? Mengapa dia juga mengetahui apa yang dia ketahui? Tidak menunggu Lei Yuan puli dari keterkejutannya, Cuhan telah berhasil menggabungkan dua atribut berbeda dari kekuatan kutukan menjadi satu. Tekniknya sangat rampil, dan dia sangat paham dengan prosesnya. Sangat mudah baginya untuk melakukannya. Mendesis. Dalam sekejap, seberkas petir putih keperakan langsung meledak dari telapak tangan Cuhan. Pancaran cahaya putih yang sangat kuat tidak hanya memiliki kekuatan petir yang sangat mematikan, tetapi juga kelembutan kekuatan air. Saat keduanya digabungkan, kekuatan petir dilepaskan sepenuhnya tanpa syarat. Sinar cahaya putih keperakan itu seperti meteor yang terbang melintasi langit malam, sangat merusak. Hai. Ketika dua kekuatan yang kuat dan menakutkan itu berpotongan, pancaran cahaya perak terang itu seperti cahaya pedang yang dipegang oleh dewa, menembus pusaran air yang sangat besar dan dahsyat. Apa? Ekspresi Lei Yuan berubah drastis. Hatinya dipenuhi dengan keheranan yang mendalam. Dia langsung bereaksi. Cu Hen telah memusatkan kekuatan prasasti jimat petir dan prasasti jimat air ke dalam satu titik, membentuk bilah petir. Adapun perpaduan angin dan air miliknya, jangkauan serangannya relatif besar, dan kekuatannya relatif merata. Inilah mengapa sulit menahan kekuatan lawan. Ledakan. Begitu bila angin hijau bersentuhan dengan berkas cahaya perak yang tajam, bila itu langsung hancur. Dalam sekejap mata, Cu Hen dengan paksa membelah pusaran air besar di tengahnya. Segera setelah itu, bila petir terus menebas Lei Yuan, yang berada di area belakang, dengan momentum membelah angin dan membelah ombak. Berengsek, Lei Yuan mengutuk dengan suara rendah. Kemudian, energi reiki yang agung menyebar dari istana Ni Yuan miliknya. Lebih dari selusin rune yang mempesona langsung tersebar di sekelilingnya. Fluktuasi kekuatan yang tidak jelas itu seperti selusin tetes air hujan yang jatuh ke air. Berdengung. Detik berikutnya, perisai cahaya kemasan tebal tiba-tiba menghalangi di depan Lei Yuan. Bang. Sinar cahaya petir perak terbang ke bawah seperti aurora dan menghantam perisai cahaya dengan kuat. Seiring dengan ledakan yang sangat dahsyat dan dahsyat, seluruh ruang ilusi menjadi tidak stabil. Pada perisai cahaya, retakan bersilangan menyebar dengan cepat. Ekspresi Lei Yuan berubah lagi dan lagi. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, Cuhen tidak berniat memberinya kesempatan untuk menstabilkan posisinya. Aduh. Tombak pembunuh iblis yang sangat tajam berkembang dengan ketajaman yang mempesona. Murid Lei Yuan menyusut. Bang. Ledakan yang sangat dahsyat terdengar, dan perisai cahaya langsung hancur berkeping-keping. Cahaya tombak sepanjang tiga kaki mengikuti momentumnya. Seperti badai, ia menyapu aura destruktif yang mengerikan dan menyerang tubuh Lei Yuan. Ledakan. Ledakan yang memekakan telinga tiba-tiba meledak di lantai tiga pavilion Qingyun. Semua orang di seluruh lantai merasakan hati mereka bergetar. Angin liar menyapu ke segala arah, dan gempa susulan yang kuat menyebar dari ruang ilusi yang hitam dan terdistorsi. Mu Feng, Lei Zhen, Lei Li, dan yang lainnya semuanya mengalami perubahan ekspresi, dan mata mereka dipenuhi dengan keseriusan. Bang. Ledakan dahsyat secara langsung menyebabkan penonton di sekitarnya mundur, dan layar cahaya hitam yang terdistorsi di depan semua orang tiba-tiba meledak. Gelombang udara yang tersebar naik secara sembarangan, dan dua sosok muda di balik layar cahaya muncul kembali di hadapan semua orang. Hua. Semburan kebisingan dan kegelisahan muncul dari para penonton di sekitarnya. Mata Lei Li terbuka lebar, dan tangan kecilnya dengan lembut menutupi mulutnya yang terbuka. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Sosok Lei Yuan sedikit acak-acakan, dan wajahnya sangat suram. Di sisi lain, Chu Hen tidak terluka. Tombak panjang di tangannya yang terbungkus cahaya hitam menempel di tenggorokan Lei Yuan. Selama dia mengerahkan sedikit kekuatan di lengannya, ujung tombak yang tajam akan menembus tenggorokannya. Chu Hen menang. Luar biasa. Orang itu berasal dari dinasti Tianluo, kan? Kejeniusan dinasti bintang suci kita masih yang terbaik, haha. Seperti yang diharapkan dari juara daftar bumi, Chu Hen terlalu keren. Penonton di sekitarnya sangat bersemangat, dan bahkan banyak gadis yang berteriak. Jadi, kamu adalah juara daftar bumi, Chu Hen. Lei Yuan berteriak dengan suara yang dalam. Chu Hen mengangkat alisnya yang tampan, lalu perlahan-lahan meletakkan tombak pembunuh iblis di belakang punggungnya. Dia kemudian mengulurkan tangan kirinya dan berkata, Terima kasih, kakak senior Lei Yuan, karena telah mengizinkanku menang. Serahkan. Wajah Lei Yuan menjadi semakin suram, dan matanya dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Aku telah meremehkanmu. Apakah kamu berani mengambil susunanku yang lain? Sejak awal, Lei Yuan tidak pernah menempatkan Chu Hen di dalam hatinya. Akibatnya, arai pembunuh ilusi kekosongan yang dia buat hanyalah arai tingkat tinggi yang relatif biasa. Sekarang dia kehilangan muka di depan begitu banyak orang, Lei Yuan tentu saja ingin membalasnya. F. Chuk, apakah kamu tidak punya rasa malu? Mu Feng langsung memarahi. Kamu boleh bertarung jika kamu mau, tapi buatlah pertarungan itu adil. Lakukan saja, jangan menunggu Anda mengatur susunannya. Itu benar. Kaka senior Chu Hen, abaikan dia. Wu Siu dan Pateren Kaster mahir dalam berbagai bidang. Kekuatan susunannya sangat kuat, tetapi perlu waktu untuk menyiapkannya. Jika itu adalah pertarungan jarak dekat, dan Pateren Kaster tidak memiliki cukup waktu untuk mengatur susunannya, Wu Siu dapat langsung menggunakan keunggulan kecepatannya untuk membunuhnya. Begitu Wu Siu masuk ke dalam susunan yang telah diatur oleh Kastor Pola sebelumnya, itu bukan pertanda baik baginya. Oleh karena itu, jika Chu Hen menunggu Lei Yuan menyelesaikan pengaturan glip aray sebelum bergerak, itu jelas tidak adil. Sama seperti sebelumnya di Pegunungan Sky Lake, guru inti Akademi Bela Diri Kekaisaran, Hong Lian, telah menyiapkan aray pembunuh ilusi Wu Hen terlebih dahulu dan menunggu Chu Hen dan Si Lan jatuh ke dalam penyergapan. Ini juga merupakan keputusan dari Pateren Kaster. Namun, menghadapi kemarahan orang banyak, Lei Yuan hanya menatap dingin ke arah Chu Hen. 243. Apakah kamu berani menerima tantanganku lagi? Lei Yuan dengan dingin menatap Chu Hen di depannya. Matanya dipenuhi dengan niat dingin. Chu Hen tersenyum dan berkata, bisakah kamu memberiku taruhannya dulu? Huff, selama kamu bisa mengalahkanku lagi, aku akan memberimu Snowy Firefly Grass sebanyak yang kamu mau. Dengan kata lain, jika saya tidak setuju, Anda tidak akan memberi saya Snowy Firefly Grass yang baru saja saya menangkan. Anda, Lei Yuan, berikan dia rumput kunang-kunang bersalju. Pada saat ini, suara acu-ta-acu tiba-tiba memasuki telinga semua orang. Semua orang yang hadir terkejut. Ketika mereka mendengar suara ini, mereka merasakan hawa dingin yang tak terlukiskan tiba-tiba merayapi punggung mereka. Kerumunan itu dengan cepat berpisah. Kemudian, dua pria dan seorang wanita perlahan keluar dari area belakang. Orang yang memimpin itu tinggi dan ramping. Wajahnya pucat dan ada sedikit kekejaman di matanya. Pria lainnya memiliki ekspresi arogan dan senyuman sembrono di wajahnya. Sedangkan untuk wanita, dia cukup menawan. Matanya yang panjang dan sipit seperti mata rubah dan dia memancarkan semacam pesona yang bisa mencuri jiwa seseorang. Ketiganya memiliki pola peoni hitam di tubuhnya. Ini juga berarti bahwa mereka adalah para jenius terbaik dari dinasti Tianluo. Pria yang memimpin memiliki aura yang sangat kuat. Begitu dia muncul, semua orang bisa merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Kaka senior Ye, kata Lei Yuan lembut. Pria itu mengangkat ke lopak matanya sedikit dan menjawab dengan tenang, saya tidak ingin orang lain mengatakan bahwa dinasti Tianluo tidak dapat dipercaya. Karena Anda baru saja kalah, beritahu saya taruhannya terlebih dahulu. Ya, kaka senior Ye. Wajah Lei Yuan menjadi sedikit gelap. Lalu, dia mengeluarkan tanaman seputih salju dan melemparkannya ke Cuhen. Rumput kunang-kunang bersalju untukmu. Ketak. Cuhen mengulurkan tangan kirinya dan dengan mantap menangkap rumput kunang-kunang bersalju di telapak tangannya. Terima kasih atas kadonya. Pada saat ini, wanita muda yang menawan itu menatap tombak dingin di belakang Cuhen dengan penuh minat. Eh, ini tombak pembunuh iblis milik Fang Bufan. Tatapan semua orang tanpa sadar beralih ke tombak di tangan Cuhen lagi. Khususnya, pemuda berwajah pucat yang memimpin memiliki kilatan aneh di matanya. Aku tak sabar untuk bertemu denganmu di turnamen daftar surga enam negara. Cuhen tersenyum tipis. Itu akan menjadi, kehormatan, saya. Namamu Cuhen, kan? Harap ingat nama saya, saya Ye Wugui. Dengan itu, pria itu berbalik dan pergi. Tiga lainnya, termasuk Lei Yuan, tidak banyak bicara dan mengikuti di belakang. Saat wanita muda licik itu berbalik, dia tidak lupa melirik Cuhen sambil tersenyum. Lei Yuan, teriak lili. Namun, Lei Yuan bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia menghilang di sudut gedung bersama mereka yang lain. Hua. Jadi dia adalah Ye Wugui. Murid langsung dari tombak hantu Luohan. Tombak hantu Luohan adalah salah satu dari tiga raja tombak besar di benua seratus negara, sama seperti tombak iblis Fang Bufan. Aku sudah lama mendengar bahwa murid raja tombak hantu juga akan berpartisipasi dalam turnamen daftar surga, tapi aku tidak menyangka akan bertemu dengannya secepat ini. Kerumunan di sekitarnya menimbulkan suara diskusi, dan setiap tatapan mereka terhadap Cuhen mengalami perubahan halus. Tombak iblis Fang Bufan telah meninggal beberapa tahun yang lalu, namun Cuhen telah mewarisi warisannya dan membuat tombak pembunuh iblis yang menakutkan jiwa muncul kembali di turnamen daftar bumi. Dalam arti tertentu, Cuhen bisa disebut sebagai penerus tombak iblis. Ye Wu Gui adalah murid Ghost Spear, jadi kemungkinan besar akan ada serangkaian percikan ketika mereka berdua bertemu. Kamu Wu Gui. Kamu Wu Gui. Cuhen tidak bisa membantu tetapi menyempitkan matanya. Dia telah mengetahui dari Xia Qing bahwa pemimpin tim dinasti Tianluo adalah seorang jenius top yang memiliki tubuh mendalam hantu angin, Ye Wu Gui. Nama kedua orang ini hanya berbeda satu kata saja. Tampaknya mereka berdua jenius dari klan hantu angin dinasti Tianluo. Meskipun dia hanya bertemu sebentar dengan Ye Wu Gui, Cuhen bisa dengan jelas merasakan sedikit bahaya dari tubuh pihak lain. Dia takut kekuatan Ye Wu Gui pasti tidak kalah dengan gajah raksasa Lin Yuan, Su Rong Bulan Cerah, dan para jenius top lainnya. Terlebih lagi, bahkan master prasasti jenius Lei Yuan, yang meninggalkan kota Sein Bel bertahun-tahun yang lalu, telah muncul. Turnamen daftar surga enam negara benar-benar telah mengumpulkan banyak jenius mengerikan. Cuhen, kamu baik-baik saja. Melihatmu, kamu tidak mungkin tergoda oleh wanita itu, kan? Mu Feng datang dan berkata. Cuhen memutar matanya ke arahnya. Ada begitu banyak orang sekarang, tapi pria ini hanya mengingat wanita licik itu. Bisakah kamu menjauh dariku? He he, berhentilah berpura-pura, kita semua laki-laki. Saya mengerti, saya mengerti. Cuhen menggelengkan kepalanya dan terlalu malas untuk terus berbicara omong kosong dengannya. Dia kemudian melihat ke arah Lei Zhen, Lei Li dan yang lainnya. Keduanya sangat tertekan, terutama Lei Li, yang wajahnya pucat dan ekspresinya kosong secara tidak normal. Huh, Kak Lei Li, jangan bersedih. Mu Feng berlari menghampiri, menghibur, Lei Li. Kebenarannya ada di depan kita, orang itu telah melupakan asal-usulnya. Sekarang dia terkenal di dinasti Tianluo, mengapa dia peduli dengan kalian? Lei Li mengepalkan tangannya, dan wajah aslinya yang jelek menjadi semakin kosong. Cuhen juga menghela nafas pelan, menatap Lei Zhen dan berkata, kamu harus lebih sering menemaninya. Lei Zhen menganggup, matanya menunjukkan sedikit kebencian. Segera, beberapa dari mereka meninggalkan pavilion Qingyun. Cuhen dan Mu Feng kembali ke prefektur Tensei terlebih dahulu, sementara Lei Zhen mengantar Lei Li kembali ke Akademi Bela Diri Kekaisaran. Dengan keadaan Lei Li saat ini, Lei Zhen takut dia akan bertindak terlalu keras dan menimbulkan masalah. Prefektur Tensei Hei hei hei, aku bertanya padamu. Jangan terlalu diam. Dalam perjalanan kembali dari pavilion Qingyun, Mu Feng terus mengomel, sampai-sampai Cuhen benar-benar ingin mematahkan kakinya. Bisakah kamu berhenti menggangguku, pria paling tampan di dunia? Hei hei, kalau begitu beritahu aku, kapan kamu menjadi pateran artis? Kamu benar-benar menyembunyikannya dengan baik, nak, aku telah ditipu olehmu selama ini. Jika kamu punya waktu untuk peduli tentang ini, kenapa kamu tidak bekerja lebih keras dalam kultifasimu? Lihat dirimu, kamu hampir terbunuh dalam satu gerakan hari ini, aku merasa malu padamu, jawab Cuhen dengan cepat. F. Chuck, itu karena aku terlalu ceroboh. Terlebih lagi, meski kamu tidak bergerak, aku sendiri bisa saja melepaskan diri. Apakah kamu benar-benar berpikir aku idiot? Bukan begitu. Persetan dengan biskuit sepupumu. Mu Feng menepuk dadanya dan berkata dengan percaya diri, aku hanya bersikap rendah hati, aku tidak ingin berpartisipasi dalam turnamen enam negara atau turnamen daftar surga. Aku hanya ingin menjadi pria tampan yang pendiam, dengan tenang menanggung penderitaan. Ketampanan yang seharusnya tidak dimiliki seusiaku. Apakah kamu mengerti? Apakah kamu mengerti? Bang. Begitu Cuhen memasuki ruangan, dia segera menutup pintu. Dia tiba-tiba merasa dunia jauh lebih tenang. Setelah beberapa saat, Cuhen hanya berkemas dan menyiapkan bahan-bahan yang dia beli dari kamar dagang Rising Cloud. Kemudian, dia pergi ke ruang budidaya rahasia. Sejak kompetisi seni bela diri antar sekolah selesai, banyak siswa di prefektur Tensei yang malas dalam berkultivasi. Ada deretan ruang rahasia yang kosong. Cuhen secara acak menemukan ruang rahasia yang kosong dan memasukinya. Ruang rahasia yang gelap itu sangat sunyi, dan mutiara bercahaya malam yang tertanam di dinding memancarkan cahaya lembut. Seseorang dapat sepenuhnya menikmati kedamaian dan ketenangan di sini, dan tidak ada yang mengganggu mereka. Kemudian, Cuhen berjalan ke meja batu di tengah ruang rahasia dan meletakkan bahan-bahan yang akan dia gunakan di atas meja. Akhirnya, Cuhen mengeluarkan kotak brokat kayu yang indah. Saat kotaknya dibuka, aroma ramuan yang menyegarkan tercium. Cuhen merasa segar, mata dan telinganya jernih. Ada obat mujarab yang sedikit lebih kecil dari lengkeng di dalam kotak brokat. Ramuan itu berbentuk bulat dan berwarna ungu muda. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang dapat melihat gumpalan spirit ki tertinggal di sekitar ramuan itu, dan gelombang energi yang tidak jelas terus-menerus dilepaskan dari ramuan itu. Ramuan kondensasi ki bintang bumi ini memang ramuan berkualitas tinggi yang memiliki harga tetapi tidak ada pasokannya. Cuhen menghela nafas pada dirinya sendiri. Apa yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah menggambar rune pada ramuan untuk meningkatkan aktivitas ramuan kondensasi ki bintang bumi sehingga dia dapat menyerap energi dalam ramuan dengan lebih sempurna. Faktanya, beberapa alcemi rune masters akan menambahkan rune ke ramuan ketika mereka menyempurnakannya. Namun, biaya untuk melakukan hal tersebut relatif tinggi dan memakan banyak waktu. Stamina dan energi reiki alcemi rune master juga akan sangat terkuras. Dan eliksir kondensasi ki bintang bumi di depan Cuhen tidak memiliki rune untuk meningkatkan aktivitasnya. Aku harus mengandalkan diriku sendiri sekarang. Mata Cuhen dipenuhi dengan antisipasi. Ini adalah pertama kalinya dia menyelesaikan proyek sebesar itu. Apakah dia bisa berhasil atau tidak, masih belum diketahui. Segera, Cuhen menenangkan semua kegelisahan di hatinya dan melepaskan energi reiki dari istana niwan miliknya. Di atas meja, sebatang rumput koin perak melayang di udara. Kemudian, Cuhen memadatkan beberapa rune dengan energi reiki. Rune itu menyebar dan menyatu ke udara. Kemudian, nyala api menyala di depan Cuhen. Dengan hati-hati, Cuhen melemparkan batang rumput koin perak ke dalam api. Sebelum Cuhen dapat mengekstraksi energi yang berguna dari batang rumput koin perak, batang rumput koin perak dibakar menjadi tumpukan abu. Tidak mungkin, Cuhen langsung tercengang. Ukulan ini datang terlalu tiba-tiba. Cuhen mengatupkan giginya, tapi tidak ceroboh. Sekali lagi, dia melemparkan daun elem putih lagi ke dalam api untuk memurnikannya, tapi hasilnya tetap sama. Hanya dalam sekejap, daun elem pun berubah menjadi tumpukan abu. Saya tidak percaya ini. 244. Di ruang rahasia yang sunyi, nyala api menyebabkan wajah Cuhen bersinar dengan warna kemasan dan mempesona. Saat ini, tanah sudah berserakan abu hitam, dan udara dipenuhi bau terbakar yang menyengat. Melihat beberapa bahan yang tersisa di atas meja, Cuhen tanpa daya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia tidak menyangka bahwa mengekstraksi energi spiritual murni dari tumbuhan akan sangat sulit. Saat ini, Cuhen sangat mengagumi para ahli ukiran di bidang alkimia. Aku hanya bisa menyianyiakan sisa bahan sekali lagi. Jika aku menyianyiakannya lagi, aku harus membelinya di luar, gumam Cuhen pada dirinya sendiri. Cuhen menghela nafas panjang, mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Kemudian, dengan pikiran, energi reiki dilepaskan dari istana niwan miliknya. Berdengung. Nyala api yang melayang di udara sekali lagi naik dengan kuat, dan kemudian seikat rumput uang perak dilemparkan ke dalam nyala api di bawah energi reiki. Cuhen sangat berhati-hati dalam mengendalikan ukuran nyala api, dan segera, rumput uang perak layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat yang sama ketika rumput uang perak layu, Cuhen buru-buru menggunakan energi reiki untuk mengekstraksi energi lemah yang terkandung dalam material tersebut. Setiap saraf di tubuh Cuhen tegang, dan jantungnya berdebar kencang. Bahkan keningnya dipenuhi butiran keringat halus. Rumput uang perak perlahan meleleh dalam energi reiki, dan berubah menjadi cairan hijau samar. Kesuksesan. Mata Cuhen berbinar. Setelah gagal berkali-kali, akhirnya dia berhasil sekali. Kemudian, Cuhen menekan kegelisahan di hatinya, dan memukul saat setrika masih panas, melemparkan daun terate elem lainnya ke dalam api. Di bawah nyala api, daun terate elem dengan cepat layu dan meleleh. Cuhen tidak terburu-buru, dan dengan hati-hati mengendalikan energi reiki untuk mengekstrak energi paling murni. Ketika daun terate elem meleleh sepenuhnya, beberapa tetes cairan hijau muda muncul di energi reiki. Setelah memenangkan dua kota berturut-turut, Cuhen sangat bersemangat dan kepercayaan dirinya melonjak. Selanjutnya, dia secara metodis melemparkan bahan-bahan di atas meja ke dalam api untuk dikalsinasi dan dipanggang. Karena Cuhen tidak memurnikan pil, dia hanya mengekstraksi inti dari bahan-bahan ini. Ini adalah langkah sederhana, jadi dia tidak memerlukan alat seperti tungku pil. Seiring berjalannya waktu, lusinan bahan tersebut semuanya berubah menjadi cairan dengan warna berbeda. Ketika energi snowy firefly grass terakhir diekstraksi, Cuhen membubarkan apinya. Kemudian, dia menggunakan energi reiki untuk menggabungkan lusinan cairan berbeda menjadi satu. Berdengung Saat cairan roh murni yang diekstraksi dari lebih dari selusin bahan berbeda dicampur satu sama lain, fluktuasi energi yang hebat segera dilepaskan. Apa yang muncul di hadapannya adalah setetes cairan emas yang kira-kira selebar kuku. Cuhen jelas bisa merasakan kegelisahan dan kegelisahan setelah perpaduan energi ini. Lalu, mata Cuhen menjadi dingin. Sambil berpikir, pil kondensasi perbatasan bintang bumi di atas meja langsung memantul dari kotak brokat dan melayang di bawah cairan emas. Berdengung. Segera, Cuhen memulai langkah yang paling penting dan sulit. Itu untuk menuliskan cairan roh yang terbentuk dari lusinan bahan pada pil kondensasi perbatasan bintang bumi dalam bentuk rune. Tulisan, di sini bukanlah gambaran ukiran atau ukiran pada umumnya. Itu sangat berbeda. Energi reiki yang tak ada habisnya dilepaskan dari istana niwan Cuhen dan membungkus cairan roh emas di sekitar pil kondensasi perbatasan bintang bumi. Cairan roh emas yang mengandung energi yang sangat murni bergabung ke dalam pil kondensasi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di bawah kendali hati-hati Cuhen, cairan roh emas perlahan mengalir dan meluas ke permukaan pil kondensasi, membentuk tanda aneh. Adegan di hadapannya adalah kekuatan menuliskan rune pada pil kondensasi. Cuhen begitu fokus sehingga dia bahkan tidak berani berkedip. Ini adalah langkah tersulit dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Jika dia membuat kesalahan selama proses menuliskan rune, tidak hanya semua usahanya sebelumnya akan sia-sia, bahkan pil kondensasi perbatasan bintang bumi pun akan hancur. Fakta membuktikan kalau nyali Cuhen memang cukup besar. Jika itu adalah orang biasa lainnya, mereka tidak akan berani melakukan ini. Rune ini bukanlah sesuatu yang bisa dihasilkan oleh orang setingkat Cuhen. Itu sebabnya dia menggunakan material seperti Snow Firefly Grass dan Silver Coin Grass untuk membantunya. Waktu berlalu, seluruh ruang rahasia menjadi sunyi senyap. Dahi Cuhen dipenuhi keringat. Saat ini, dia merasakan energi reiki di istana niwan miliknya hampir habis. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Namun, hanya ada satu goresan tersisa pada Rune yang perlu ditorehkan. Pada pil kondensasi perbatasan bintang bumi berwarna ungu muda, tanda aneh yang dibentuk oleh cairan roh emas bersinar samar. Namun, energi cairan roh emas tidak dapat masuk ke pil kondensasi untuk waktu yang lama. Energi yang terkandung dalam pil pengumpul jiwa menolak dan melawan energi asing ini. Jelas sekali bahwa Cuhen tidak dapat mengendalikan situasi lagi. Satu langkah terakhir, Cuhen mengatupkan giginya dan mencoba yang terbaik untuk mengekstraksi energi reiki terakhir dari pohon jalanan di istana niwan miliknya. Berdengung. Sedikit dengungan terdengar di udara. Pada saat berikutnya, tanda berbentuk kait yang panjang dan sempit muncul di permukaan pil ungu muda. Rune terakhir telah selesai. Dalam sekejap, Cuhen merasa sisa energi terakhir di tubuhnya telah habis. Dia terhuyung dan berpegangan pada meja batu di depannya, hampir jatuh ke tanah. Berdengung. Pada saat yang sama, cahaya terang bersinar dari pil kondensasi perbatasan bintang bumi. Tanda emas cerah menutupi permukaan pil, seperti jimat kuno dan misterius. Ta! Cuhen mengulurkan tangan kanannya, dan pil bundar itu mendarat dengan kuat di telapak tangannya. Gelombang energi yang sangat bergejolak ditransmisikan darinya. Ia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi yang terkandung dalam pil tersebut lebih aktif dari sebelumnya. Ini juga berarti bahwa Cuhen dapat menyerap dan memurnikan energi pil kondensasi perbatasan bintang bumi lebih menyeluruh daripada yang lain. Fiuh! Cuhen menghela nafas lega, dan senyum santai muncul di wajahnya. Aku kelelahan. Sepertinya aku punya bakat di bidang alkimia. Jika master alkimia Rune lainnya mendengar Cuhen membual seperti ini, mereka pasti akan memutar mata. Setelah membuang begitu banyak bahan berharga, Lin Fan hampir tidak bisa menyelesaikan menggambar Rune. Siapapun yang memiliki sedikit bakat mungkin bisa melakukannya. Tentu saja, Cuhen melakukannya sendiri berdasarkan pengetahuan yang ada di pikirannya. Tidak ada tutor profesional selain dia yang mengajarinya. Secara keseluruhan, Cuhen adalah bakat yang langka. Kemudian, Cuhen duduk bersila di tanah untuk memulihkan energi yang baru saja dikonsumsinya. Sekitar satu jam kemudian, Cuhen kembali ke kondisi puncaknya. Sekarang, saatnya meminum pil kondensasi perbatasan bintang bumi ini. Melihat pil ungu muda di tangannya, mata Cuhen dipenuhi dengan antisipasi. Dalam keadaan normal, pil ini dapat membantunya menerobos ke alam transformasi inti tahap keempat tanpa masalah. Sekarang setelah dia mengukir tanda aktif di atasnya, dia bertanya-tanya apakah itu akan memberinya kejutan yang tidak terduga. Segera, Cuhen meminum pil kondensasi perbatasan bintang bumi. 245 Saat turnamen daftar surga enam negara semakin dekat, seluruh ibu kota diselimuti kriuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para jenius muda terbaik dari lima dinasti berkumpul di ibu kota dinasti bintang suci satu demi satu. Berjalan di jalanan yang ramai, orang dapat melihat Wu Feng, Zhu Yan, Yan Ying, Tian Luo, dan para jenius muda dari dinasti pedang dari waktu ke waktu. Kapanpun para jenius muda dari berbagai dinasti bertemu secara kebetulan, akan selalu ada serangkaian benturan yang tak terlihat. Orang jenius seringkali seperti ini. Biarpun mereka hanya berpapasan, ketajaman tubuh mereka tanpa sadar akan saling berbenturan. Turnamen daftar surga enam negara belum dimulai, namun para jenius terbaik dari berbagai negara yang berkumpul di ibu kota sepertinya sudah mulai berkompetisi secara pribadi. Namun, waktu singkat kurang dari setengah bulan berlalu dalam sekejap. Turnamen daftar surga enam negara yang sangat dinanti telah tiba sesuai jadwal. Prefektur Tensei Besok adalah tanggal turnamen daftar surga enam negara. Kakak senior Chu Han hilang lagi. Siapa bilang dia hilang? Saya mendengar bahwa dia terlihat di ruang budidaya rahasia. Baiklah, saya sangat iri dengan mereka yang dapat berpartisipasi dalam turnamen daftar surga. Saya, Li Huye, bersumpah akan ada tempat bagi saya di turnamen daftar surga berikutnya. Apakah kamu bodoh? Turnamen daftar surga berikutnya akan diadakan dalam lima puluh tahun. Anda dapat membiarkan cucu Anda berpartisipasi. Zoulu, apakah kamu akan mati jika kamu tidak membuatku patah semangat? Li Huye, Zoulu, He King Yuan, Liu Yue, dan siswa lainnya dari kelas Silan yang baru saja menyelesaikan kelas kultivasi hari itu tidak bubar seperti biasanya. Sebaliknya, mereka berkumpul untuk mengobrol tentang turnamen daftar surga enam negara yang akan dimulai besok. Saat turnamen semakin dekat, para jenius terbaik di Akademi, Chu Hen, Ji Sian, Sao Yan, dan Bai Yu Yue, semuanya telah tenggelam dalam kultivasi intensif selama sebulan terakhir. Hei, kakak senior King Yuan, ada apa dengan mentor Silan akhir-akhir ini? Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Li Huye menjulurkan kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Zoulu menjawab dengan cepat. Jangan bilang kalau kamu tidak menyadarinya. Tidakkah menurutmu mentor Silan sedang linglung akhir-akhir ini? Menurutku juga begitu, Hei King Yuan menyetujui, tapi aku tidak tahu apa yang mengganggu mentor Silan. Hei, hei, jika kakak senior Chu Hen ada di sini, dia pasti tahu. Mentor Silan terlalu menyukainya. Hei, hei, benar. Yang lain juga mengangguk sambil tersenyum iri, namun mereka harus mengakui bahwa Chu Hen memang disukai oleh Silan. Orang jenius yang bisa tumbuh hingga tingkat seperti itu hanya dalam waktu satu tahun sangatlah sedikit, bahkan di kota kekaisaran yang luas. Semua orang tidak bisa tidak menantikan bagaimana Chu Hen akan tampil di turnamen daftar surga enam negara. Apakah ini akan sama mengejutkannya dengan saat kompetisi seni bela diri Akademi? Hutan mepel. Daun-daun berguguran beterbangan di udara seperti kupu-kupu tertiup angin. Seorang wanita muda dengan rambut ungu panjang duduk dengan tenang di bawah pohon mepel. Sosoknya yang cantik menyatu dengan lingkungan sekitarnya, bagaikan orang dalam lukisan, cantik, dan pendiam. Mentor. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar. Mata Silan yang halus dan indah bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok muda, langsing, dan tampan. Chu Hen berdiri lebih dari 10 meter jauhnya. Wajahnya tegas seperti diukir dengan pisau, tapi matanya seterang bintang. Merasakan aura Chu Hen yang benar-benar berbeda dari setengah bulan lalu, mata indah Silan bergetar dan dia tersenyum tipis. Selamat karena telah keluar dari pengasingan. Ini sebenarnya bukan pengasingan. Saya baru saja menyempurnakan pil kondensasi energi bumi, jawab Chu Hen sambil berjalan ke depan. Langkah kaki Chu Hen stabil dan kuat. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan jejak dangkal di tanah lunak. Apakah dia berada di puncak alam transformasi inti tahap keempat? Silan sedikit tercengang ketika dia merasakan aura di dalam tubuh Chu Hen yang mendekati alam transformasi inti tingkat kelima. Secara logika, pil kondensasi aura bumi seharusnya tidak mampu meningkatkan kekuatan seseorang sedemikian rupa dalam waktu setengah bulan. Khusus untuk Chu Hen yang baru saja menembus tahap ketiga alam transformasi inti. Namun, kondisi Chu Hen saat ini jelas mendekati tahap kelima. Tingkat auranya begitu kuat sehingga seperti Wu Siu yang telah lama berada di alam transformasi inti tahap keempat. Tentu saja, Silan juga tahu bahwa Chu Hen tidak dapat dinilai berdasarkan standar orang biasa. Chu Hen berjalan ke sisi Silan. Mentor, apa yang kamu lakukan di sini sendirian? Silan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, Tidak ada. Aku hanya bosan, jadi aku datang ke sini untuk duduk. Kalau begitu, aku tidak mengganggumu, kan? Tidak. Itu bagus. Chu Hen dengan santai menemukan tempat duduk di hadapan Silan. Keduanya saling berhadapan dengan jarak sekitar setengah meter di antara mereka. Kenapa kamu di sini lagi? Bibir merah Silan sedikit terbuka saat dia bertanya dengan lembut. Aku tidak tahu. Chu Hen dengan ringan meregangkan pinggangnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya baru saja keluar dari ruang budidaya rahasia. Awalnya, saya ingin kembali ke tempat tinggal saya. Pada akhirnya, setelah berjalan beberapa saat, saya berakhir di sini. Saya tidak menyangka akan melihat Anda di sini, mentor. Dia berjalan ke sini secara tidak sengaja. Silan tersenyum tipis. Pihak lain mungkin sudah terbiasa dengan jalan ini. Oh benar, mentor, saya punya pertanyaan untuk Anda. Apa itu? Kronemaster tingkat tinggi yang menyergap kita di pegunungan Heaven Lake adalah Hong Lian dari Akademi Bela Diri Kekaisaran, kan? Ya, Silan mengangguk. Itu dia. Mengapa? Apakah ada dendam antara kamu dan dia? Silan terdiam. Matanya dipenuhi dengan emosi melankolis dan rumit. Chu Hen melambaikan tangannya. Mentor, tidak apa-apa jika kamu tidak mau menjawab. Anggap saja aku tidak bertanya. Silan kembali menatap Chu Hen dan berkata, Aku akan memberitahumu setelah kamu kembali dari pertempuran peringkat surga Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa. Baiklah, Chu Hen setuju. Seharusnya ada banyak warisan yang tertinggal di Kerajaan Kuno Tujuh Roh. Ini mungkin menjadi kesempatan bagimu untuk tumbuh lebih kuat. Mentor, apakah Anda mengetahui sejarah Kerajaan Kuno Tujuh Roh? Saya tahu satu atau dua hal. Silan menjawab dengan lembut. Dia melanjutkan, Kerajaan Kuno Tujuh Roh memiliki sejarah yang sangat gemilang. Mereka pernah menguasai benua seratus kerajaan selama ribuan tahun. Jika bukan karena kejadian itu, Kerajaan Kuno Tujuh Roh pasti sudah menjadi raksasa sekarang. Kelopak mata Chu Hen bergerak-gerak saat ekspresi kebingungan muncul di wajahnya. Kejadian itu. Melihat ekspresi penasaran di wajah Chu Hen, Silan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tahukah kamu mengapa Kerajaan Kuno Tujuh Roh telah ada selama ribuan tahun? Chu Hen menggelengkan kepalanya sekuat tenaga. Bibir merah Silan sedikit terbuka saat dia mengucapkan tiga kata, Jiwa bintang tujuh. Jiwa bintang tujuh. Jantung Chu Hen berdetak kencang. Dia tanpa sadar menundukkan kepalanya untuk melihat telapak tangan kirinya. Di telapak tangannya, Ada tujuh titik kecil yang tersusun membentuk biduk. Ketujuh titik ini adalah titik yang sama yang muncul di telapak tangannya Ketika dia membuka buku suci bintang surgawi keluarga Kerajaan di dalam gua Setelah Dewa Tikus Pencuri menculiknya di pegunungan danau surga. Ketujuh titik ini mengandung kekuatan yang sangat mengejutkan. Karena Chu Hen tidak dapat mengendalikan kekuatan ketujuh bintang ini, dia telah tertunda hingga sekarang dan tidak melakukan penelitian apapun terhadapnya. Selain itu, dia telah berpartisipasi dalam kompetisi bela diri seluruh sekolah, berpartisipasi dalam turnamen daftar bumi, dan sekarang sedang mempersiapkan turnamen daftar surga. Akibatnya, Chu Hen tidak punya waktu untuk memperhatikan masalah ini. 246. Apa yang salah? Silan mau tidak mau bertanya dengan lembut ketika dia melihat Chu Hen menatap telapak tangannya. Chu Hen dengan cepat menarik pikirannya dan menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa. Instruktur, silakan lanjutkan. Apa itu jiwa bintang tujuh? Jiwa bintang tujuh adalah harta karun kerajaan kuno tujuh jiwa. Alasan mengapa kerajaan itu mampu bertahan selama ribuan tahun adalah karena jiwa bintang tujuh. Silan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tujuh jiwa bintang adalah tujuh mutiara bintang, juga dikenal sebagai mutiara jiwa bintang. Setiap mutiara jiwa bintang adalah artefak suci kelas atas. Setiap mutiara jiwa bintang dapat berkomunikasi dengan energi bintang yang sesuai. Setelah ketujuh mutiara jiwa bintang dikumpulkan, kekuatannya sebanding dengan senjata suci. Dengan berkomunikasi dengan jiwa bintang tujuh dan meminjam kekuatan langit dan bumi, mereka dapat menjungkir balikkan gunung dan memenuhi lautan, serta menyapu dunia. Jiwa bintang tujuh adalah tujuh senjata suci. Ketika ketujuh jiwa bintang dikumpulkan, mereka sebanding dengan senjata suci. Terkesiap. Setelah mendengarkan penjelasan silan, Cuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Dengan berkomunikasi dengan jiwa bintang tujuh dan meminjam kekuatan langit dan bumi, mereka dapat membalikkan gunung dan memenuhi lautan, serta menyapu dunia. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Apa yang terjadi selanjutnya? Cuhen menjadi lebih tertarik saat dia menatap wajah cantik silan dengan rasa ingin tahu. Silan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas. Sebelumnya, fakta bahwa kerajaan kuno tujuh jiwa memiliki jiwa bintang tujuh selalu menjadi rahasia besar. Namun, tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia ini. Rahasia mengejutkan ini akhirnya terbongkar. Setelah itu, berbagai kekuatan yang memiliki desain pada mutiara tujuh jiwa datang ke kerajaan kuno tujuh jiwa setelah mendengar beritanya. Senjata suci apapun dapat menyebabkan puluhan ribu orang memperebutkannya, menyebabkan darah mengalir kemana-mana. Belum lagi harta karun bermutu tinggi seperti jiwa bintang tujuh. Jiwa bintang tujuh mampu mempertahankan kerajaan kuno tujuh jiwa selama ribuan tahun. Bisa dibayangkan betapa menariknya itu. Berita tentang jiwa bintang tujuh menyebabkan kegemparan di wilayah timur. Banyak kekuatan di dalam dan di luar provinsi seratus kerajaan berkerumun, dan kerajaan kuno tujuh jiwa langsung menjadi sasaran kritik publik. Di antara banyak kekuatan yang datang untuk berperang, ada banyak sekte dan klan yang kuat. Kerajaan kuno tujuh jiwa segera dikepung dari semua sisi. Dari tujuh mutiara jiwa bintang, ada yang diambil, dan ada yang hilang. Setelah kehilangan tujuh mutiara jiwa bintang, kerajaan kuno tujuh jiwa mengalami pukulan berat. Setelah itu, berbagai kerajaan di prefektur seratus negara memanfaatkan kelemahan kerajaan kuno tujuh roh untuk melancarkan serangan besar-besaran, memecah bekas kerajaan penguasa di antara mereka sendiri. Sebuah dinasti yang telah diwariskan selama ribuan tahun tidak bisa lepas dari nasib keruntuhan. Dengan sumber daya yang mereka rampas dari kerajaan kuno tujuh jiwa, dinasti bintang suci, dinasti jaring surga, dinasti angin berkabut, dinasti bayangan api, dinasti bolder, dan dinasti pedang dengan cepat meraih kekuasaan. Hanya dalam waktu singkat selama lebih dari 200 tahun, ia telah berkembang dari kerajaan tingkat menengah menjadi penguasa. Kini setelah 200 tahun berlalu, kerajaan kuno tujuh jiwa telah menjadi sejarah. Kenam dinasti tersebut masih memperjuangkan hak untuk mengelola sumber daya reruntuhan yang belum mereka peroleh sepenuhnya. Ini bisa dianggap sebagai kesedihan yang luar biasa. Setelah mendengarkan cerita silan, hati cuhen tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki pemahaman mendetail tentang sejarah kerajaan kuno tujuh jiwa. Sekali lagi, kebenaran membuktikan bahwa keserakahan hati manusia sangatlah menakutkan. Pada saat yang sama, hal ini juga menunjukkan bahwa betapapun bagusnya suatu harta karun, tetap diperlukan kekuatan yang cukup untuk melindunginya. Kalau tidak, itu hanya akan membawa bencana. Jadi siapa yang memiliki tujuh mutiara jiwa bintang sekarang? Cuhen dengan santai bertanya. Keberadaan mutiara jiwa bintang Dube dan mutiara jiwa bintang Merak tidak diketahui. Kabarnya mereka sudah hanyut ke wilayah tengah. Ada banyak perbedaan pendapat mengenai kebenarannya. Adapun lima mutiara jiwa bintang lainnya, semuanya ada di sana. Dalam kepemilikan kekuatan raksasa dan luar biasa. Silan tidak bermaksud menjelaskan masalah ini kepada Cuhen secara detail. Menurutnya, Cuhen saat ini tidak memenuhi syarat untuk melakukan kontak dengan hal-hal seperti itu. Seru Cuhen dan menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, dia sangat terkejut karena guru Silan mengetahui begitu banyak. Di ibu kota yang luas, tidak banyak orang yang tahu sebanyak Silan. Hal ini membuat Cuhen penasaran dengan identitas asli Silan. Guru, kamu bukan dari kerajaan bintang suci, kan? Cuhen bertanya ragu-ragu. Silan menggelengkan kepalanya dengan lembut, tetapi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Ini sudah larut. Kembalilah dan besiaplah. Kompetisi daftar surga enam negara pasti akan menjadi pertarungan yang sangat berbahaya. Ya, Cuhen menganggupkan kepalanya, dan sedikit keseriusan muncul di antara alisnya. Juga, Silan memandang Cuhen dengan penuh perhatian dan berkata dengan lembut, berjanjilah padaku bahwa kamu akan kembali dengan selamat. Hati Cuhen menghangat saat melihat perhatian tulus di mata Silan. Dia kemudian berjanji dengan serius, Ya, saya berjanji tidak akan mengecewakan Anda. Setelah meninggalkan hutan Maple bersama Silan, mereka berdua berpisah. Cuhen kembali ke kediamannya dan mengucapkan selamat tinggal pada Mu Feng dan Lei Zhen sebelum menutup pintu. Besok adalah hari kompetisi daftar surga. Cuhen sangat jelas bahwa sebagai perbandingan, pertempuran peringkat bumi kompetisi bela diri seluruh akademi sebelumnya dapat dikatakan sebagai pertarungan kecil di depan perjuangan enam negara. Kompetisi macam apa yang akan dilakukan oleh para jenius terbaik dari enam kerajaan besar? Apa rahasia terbesar kerajaan bintang suci? Cuhen bergumam pelan sambil menatap tujuh bintang tak jelas di telapak tangan kirinya. Kemudian, dengan sebuah pikiran, bola energi yang sangat gelisah dilepaskan dari telapak tangan kirinya. Dengeng dengungan. Tujuh bintang memancarkan kilau terang saat energi yang mengejutkan dan kuat berkumpul di tangan Cuhen. Rasanya seperti gunung berapi yang telah lama terbentuk akan meletus. Dia ingat ketika dia berada di St. Bell City, Cuhen hampir menghancurkan rumahnya karena dia tidak bisa mengendalikan kekuatan aneh ini. Rumah-rumah di sini jauh dari kokoh seperti kota St. Bell, jadi Cuhen tidak berani mencobanya di sini. Lupakan saja, ayo bersiap untuk kompetisi daftar surga besok. Segera, Cuhen menyebarkan kekuatan di telapak tangannya. Kemudian, dia duduk tegak di tempat tidur dan memasuki kondisi meditasi untuk menyesuaikan kultifasinya. Matahari dan bulan berputar. Dalam sekejap mata, malam berlalu. Saat cahaya pagi yang indah menembus awan tebal dan menyinari tanah, seluruh kota kekaisaran diselimuti kabut tebal. Akademi bela diri kekaisaran. Di salah satu platform budidaya, Huang Fuliang, yang duduk di platform tertinggi, membuka matanya. Dua sinar cahaya tajam seperti pedang ditembakkan. Lalu, Huang Fuliang berdiri dan melambaikan lengan bajunya. Aura dingin yang menusuk keluar dari tubuhnya. Retakan. Retakan halus menyebar dari bawah kaki Huang Fuliang seperti jaring laba-laba. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman percaya diri. Kompetisi daftar surga, aku, Huang Fuliang, datang. Rumah bela diri gajah raksasa. Aduh. Bersamaan dengan beberapa helai daun yang beterbangan, seorang pemuda turun dari pohon besar. Dia meregangkan tubuhnya dan senyum malas terlihat di wajah tampannya. Apakah hari ini akhirnya tiba? He he, aku, Lin Yuan, datang. Pada saat yang sama, Su Rong dari Akademi Bright Moon, Si Tu Feng dari Provinsi Teifung, Wen Ya dari rumah bela diri Lingqi, dan para jenius top lainnya dari berbagai rumah bela diri. Semuanya siap berangkat. Luo Mengchang, Long Suansuang, Long King Yang, Wei King Fan, Yao Zhan, Shen Yun Xi, dan para jenius lainnya juga telah menyesuaikan diri ke kondisi terbaik mereka. Pertempuran Enam Negara, Kompetisi Daftar Surga. Ini adalah pertempuran yang hanya terjadi setiap lima puluh tahun sekali. Keruntuhan Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa sekali lagi menimbulkan badai. Merayu. Panggilan pagi yang merdu bergema dari tembok kota tertinggi di kota kekaisaran. Prefektur Tensei. Berderak. Pintu yang telah tertutup rapat selama sehari terbuka, dan seorang pemuda tampan dan bersemangat keluar dari ruangan. Chuhen mengangkat kepalanya dan menatap langit sembilan surga yang dipenuhi cahaya pagi. Sepasang mata seperti bintang berkedip-kedip dengan kilau cemerlang. Kompetisi Daftar Surga, aku, Chuhen, datang. Besok adalah Festival Pertengahan Musim Gugur. Saya mengucapkan selamat Festival Pertengahan Musim Gugur kepada saudara-saudara saya dan reuni keluarga. Makan lebih banyak kue bulan, dan semuanya akan sempurna. Saya harus kembali ke Kampung Halaman untuk berkumpul kembali dengan keluarga saya di Festival Pertengahan Musim Gugur. Saya sudah pergi selama setahun, dan saya sedikit rindu Kampung Halaman. Saya harus naik kereta lebih dari 20 jam, jadi update besok akan terlambat. Saya harap saudara-saudara saya bisa memaafkan saya. Tiga bab hari ini saya tulis dalam semalam, dan saya simpan di kotak penyimpanan. Lagipula, saya tidak berani menulis sembarangan di saat kritis. Setiap lot perlu dianalisis, jadi sulit untuk mempercepatnya. Saya sudah berada di kereta, dan saya akan mulai menulis ketika saya sampai di rumah besok. 247. Kota Kekaisaran. Alun-alun di depan Istana Kekaisaran Emas dipenuhi kebisingan. Banyak siswa dan instruktur dari 31 rumah bela diri peringkat tinggi berkumpul di sini untuk menyemangati dan menyemangati para murid peringkat surga dari rumah bela diri masing-masing. Para prajurit yang mengenakan baju perang megah dan memegang tombak tajam berdiri di sekitar alun-alun. Aura hikmat semacam ini menyebabkan semua orang tidak berani terlalu gegabuh dan terlalu berisik saat berinteraksi satu sama lain. Kaisar Huang Fu Hao, Bupati Huang Fu King, dan semua pejabat sipil dan militer Istana Kekaisaran berkumpul di platform tertinggi pintu masuk Golden Imperial Codex. Martabat tertinggi sebuah kerajaan ditampilkan di sini. Di bawah platform yang tinggi dan lebar, 100 jenius terbaik dari 31 akademi berdiri dengan tertib di tengah alun-alun. Lima orang yang berdiri di depan adalah Huang Fu Liang, Lin Yuan, Su Rong, Si Tu Feng, Wen Ya, Chu Hen, Luo Mengxiang, Long Suan Suang, Long Qingyang, Wei Zhong, dan para jenius lainnya semuanya memiliki aura yang luar biasa. Berdiri di depan semua orang, mereka seperti bintang mempesona yang menarik perhatian orang. Pada saat ini, setiap murid Heaven Ranking memegang Leontine Giok Ungu Muda di tangan mereka. Leontine Giok itu dijalin dengan jumbai emas dan hangat saat disentuh. Tubuh batu Giok diukir dengan pola yang sangat indah. Di tengah polanya, ada dua kata yang jelas, bintang suci. Apa yang kamu pegang di tanganmu adalah tanda yang mewakili tim bintang suci. Huang Fu King maju beberapa langkah. Suara dinginnya dipenuhi aura kerajaan yang membuat orang berdebar-debar. Dia melirik ke seratus jenius teratas di depannya dan melanjutkan, di tangan anggota peringkat surga dari lima kerajaan lainnya, mereka juga memegang token yang mewakili kerajaan mereka. Ledakan Begitu Huang Fu King selesai berbicara, suara meriam yang memekatkan telinga meledak di langit di atas kota Kekaisaran. Ke arah gerbang kota, kembang api memenuhi langit. Hujan bunga berwarna-warni bagaikan pelangi yang turun dari langit. Karpet merah lebar membentang dari gerbang kota Kekaisaran hingga tengah alun-alun. Kemudian, suara keras para penjaga kota Kekaisaran terdengar. Tim peringkat surga kerajaan angin berkabut telah tiba. Bersamaan dengan suara yang nyaring dan jernih, tim yang terdiri dari seratus orang jenius melewati gerbang kota yang megah dan tinggi dan berjalan di karpet merah menuju alun-alun. Kemunculan kerajaan kabut berangin segera menarik perhatian semua orang. Pemimpin kelompok itu adalah seorang wanita berpakaian biru. Dia terlihat sangat lemah dan matanya yang berair memberikan perasaan yang lembut dan menyedihkan. Namun kenyataannya tidak demikian. Wanita ini bernama Luki, dan dia adalah orang nomor satu di kelompok dinasti Misti yang memiliki tubuh mendalam jiwa air. Lin Yuan mengusap dagunya dan berkata sambil tersenyum tertarik, dia benar-benar terlihat lembut dan imut. Bahkan mau tak mau aku ingin melindunginya. He he, di sampingnya, surong tersenyum acuh tak acuh, kilatan dingin melintas di mata indahnya. Jika kamu benar-benar berpikir seperti itu, aku jamin kamu bahkan tidak akan punya waktu untuk menangis ketika saatnya tiba. Hal yang menakutkan dari wanita ini adalah dia memiliki wajah yang polos. Lin Yuan tersenyum dan tidak mengomentari hal ini. Bagaimanapun, semua orang sudah lama mendengar tentang kemampuan menakutkan Luki. Di antara generasi muda dinasti angin berkabut, hampir semua orang takut dan kagum pada Luki. Ketika tim kerajaan kabut berangin berjalan mendekat, suara penghormatan meriam mengguncang langit dan bumi lagi. Bersamaan dengan kembang api yang memenuhi langit, tim dengan aura luar biasa muncul di hadapan semua orang secara tertib. Tim pemeringkatan surga dinasti Boulder telah tiba. Tim pemeringkatan surga dari dinasti Bayangan Api telah tiba. Tim pemeringkatan surga dinasti Pedang telah tiba. Tiga perkenalan berturut-turut yang sekeras guntur menyebabkan semua orang yang berkumpul di alun-alun kota kekaisaran memasang ekspresi penuh harap dan serius di wajah mereka. Secara khusus, mereka semakin penasaran dengan anggota inti tim yang dipimpin oleh berbagai dinasti. Pemimpin tim dinasti Boulder, Ki Teng, berpenampilan seperti pria kekar yang tingginya hampir 2 meter. Dia memiliki alis tebal, mata besar, mulut persegi, dan hidung lurus. Seluruh tubuhnya dipenuhi otot-otot yang meledak-ledak. Ki Teng, yang memiliki tubuh mendalam pasir emas, adalah sosok yang sangat kuat baik dalam menyerang maupun bertahan. Dibandingkan dengan Luki yang memiliki wajah polos, Ki Teng adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Pemimpin tim dinasti Bayangan Api, Pang Ao, memiliki rambut pendek berwarna merah menyala. Sama seperti namanya, dia mengungkapkan kesombongan yang tak terselubung di antara kedua alisnya. Batas garis keturunannya adalah, Badan Api Iblis. Adapun pemimpin tim dinasti Pedang, namanya adalah Qin Yingqiao. Dia adalah monster yang memiliki batas, tubuh pedang surgawi. Dari segi arogansi, Qin Yingqiao tidak kalah dengan Pang Ao. Meskipun namanya mengandung kata, Xiao, semua orang tahu bahwa dia tidak suka tersenyum. Aura pedang tak terlihat yang terungkap dalam setiap gerakannya menyebabkan orang menjadi takut dan menjaga jarak darinya. Satu demi satu para jenius dari berbagai negara melewati gerbang kota dan melangkah ke karpet merah. Mereka semua heroik dan penuh semangat muda. Saat ini, tim kelima muncul di depan semua orang. Tim pemeringkatan surga dari dinasti Tianluo telah tiba. Ledakan. Meriam memberi hormat dan kembang api bagaikan hujan. Semua orang yang hadir terkejut, dan pandangan mereka beralih ke tim jenius terakhir secara bersamaan. Dinasti Tianluo adalah dinasti pertama yang memenangkan turnamen peringkat surga. Mirip dengan dinasti bintang suci, ia telah mengumpulkan berbagai jenis fisik batas darah. Berbeda dengan empat dinasti lainnya, fisik batas darah relatif terkonsentrasi. Tentu saja, alasan mengapa tim dinasti Tianluo begitu menarik perhatian, selain fakta bahwa mereka telah memenangkan kejuaraan sebelumnya, itu juga karena susunan tim dinasti Tianluo sangat kuat tahun ini. Saya mendengar bahwa tim dinasti Tianluo memiliki master prasasti jenius dari kota Seinbel, Lei Yuan. Ada juga murid langsung raja tombak hantu, Ye Wu Gui. Itu benar, aku juga mendengarnya. Namun, orang yang paling penting adalah pemimpin tim mereka, Ye Wu Gui. Ya, Ye Wu Gui jelas merupakan monster super. Hanya Huang Fu Liang dari dinasti bintang suci yang dapat bersaing dengannya. Master prasasti tingkat tinggi, Lei Yuan. Murid langsung raja tombak hantu, Ye Wu Gui. Dan Ye Wu Gui dari klan hantu angin yang memiliki, tubuh hantu angin. Formasi ini memang sempat menarik perhatian dinasti Tianluo tahun ini. Di bawah tatapan orang banyak, tim dinasti Tianluo mendekat dari jauh. Bahkan cuhen dari tim dinasti bintang suci mau tak mau menyempitkan matanya. Tatapannya agak serius saat dia melihat pemimpin tim dinasti Tianluo. Itu adalah seorang pria muda dengan wajah yang sangat tampan. Dia mengenakan jubah merah tua yang cantik, dan bibirnya yang sedikit terangkat begitu cerah hingga tampak seperti berlumuran darah. Pesona setan. Ini adalah kesan pertama cuhen terhadap Ye Wu Gui. Senyum acuh tak acuh Ye Wu Gui membawa sedikit keceriaan. Kegembiraan ini mengungkapkan kepercayaan dirinya pada kekuatannya sendiri. Dari segi aura, Ye Wu Gui memang tidak kalah dengan bintang suci Huang Fu Liang. Di belakang Ye Wu Gui ada Ye Wu Gui, Lei Yuan dan beberapa orang yang ditemui cuhen di Rising Cloud Merchant House. Apakah itu benar-benar Lei Yuan? Apa yang dikatakan Lei Zen dan Lei Li benar? Dia benar-benar kembali. Di luar alun-alun berdiri sekelompok orang dari suku kota Seinbel. Ketika mereka melihat Lei Yuan dari tim dinasti Tianluo, mereka terkejut dan heran. Namun, setelah guncangan awal, hal itu digantikan oleh kemarahan. Ini karena tatapan Lei Yuan tidak pernah tertuju pada kerumunan dari kota Seinbel. Bahkan ketika dia berjalan melewati mereka, dia tidak melirik mereka sedikitpun. Dengan kata lain, Lei Yuan memang telah meninggalkan mereka dan kota Seinbel. Seorang master prasasti senior yang mewakili dinasti Tianluo dalam turnamen daftar surga enam negara. Betapa menakjubkannya hal ini, berapa banyak perhatian yang diberikan padanya. Namun, kata-kata Lei Yuan telah membuat hati semua orang di kota Seinbel menjadi dingin. Selama bertahun-tahun sejak dia meninggalkan Seinbel City, dia sepertinya lupa jalan pulang. Segera, para jenius terbaik dari Misty Wind, Giant Cliff, Flame Shadow, Heaven Net, dan SWAT Dinasti tiba di alun-alun. Mereka berdiri di alun-alun di depan ruang singgah sana, berdampingan dengan kerajaan bintang suci. Luki dari dinasti angin berkabut. Kekaisaran Tebing Raksasa, Ki Teng Kekaisaran Bayangan Api, Pang Ao Dinasti Pedang, Kin Ying Kiao Dinasti Tianluo, Ye Wu Gui Salam kepada Kaisar Bintang Suci Para jenius dari lima kerajaan besar membungkuh satu demi satu. Aura agung mereka menyapu seluruh alun-alun. 248 Salam, Raja Bintang Suci Luki, Ki Teng, Pang Ao, Kin Ying Kiao, dan Knight North Chuning memimpin tim Heaven Ranking masing-masing dan membungkuh kepada Raja Bintang Suci. Pemandangan yang megah dan megah sungguh menawan. Semuanya, tolong bangkit. Raja Huang Fu Hao mengangkat tangan kanannya dan berkata. Terima kasih, Raja Bintang Suci. Para jenius dari berbagai kerajaan berdiri serempak. Para jenius terbaik dari enam dinasti berkumpul di alun-alun. Ki Teng, Pang Ao, dan Kin Ying Kiao memandang pemimpin tim Raja Bintang Suci, Huang Fu Liang, dengan penuh minat. Namun, ekspresi lucu di antara alis Huang Fu Liang sangat kuat. Dia kembali menatap beberapa dari mereka dengan tatapan yang sedikit mengejek. Pada akhirnya, tatapannya tertuju pada Tian Luo Bugui. Knight North Chuning mengenakan jubah merah mewah dan memiliki aura setan. Senyum tipis di wajahnya memancarkan pesona iblis yang samar. Knight North Chuning melirik Huang Fu Liang dengan sedikit kesembronoan di matanya. Huang Fu Liang mencibir dan menjawab dengan jijik. Bahkan sebelum pertempuran peringkat surgawi enam kerajaan dimulai, para jenius dari berbagai kerajaan sudah saling terlibat satu sama lain. Tentu saja, tidak normal jika mereka bisa hidup damai. Hanya ketika konflik pecah barulah kompetisi peringkat surga antara enam kerajaan lebih dinantikan. Chu Hen, yang berada di tim Raja Bintang Suci, menyipitkan matanya saat dia dengan cermat mengamati para jenius terbaik dari lima dinasti lainnya. Mereka semua adalah jenius luar biasa yang memiliki batas garis keturunan fisik mistik. Meski dalam hal kekuatan batas garis keturunan, tidak ada satu orang pun yang bisa disebutkan setingkat dengan Chu Hen. Namun pada akhirnya, tetap saja ada kalimat itu. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan garis keturunannya, tetap membutuhkan kekuatan sebagai fondasinya. Ada total enam ratus jenius terbaik di sini, dan Chu Hen hanya bisa dianggap di atas rata-rata. Ada cukup banyak orang yang sangat merepotkan untuk dia hadapi. Kompetisi pemeringkatan surga akan segera dimulai. Saya akan menjelaskan secara singkat aturan kompetisinya. Suara dingin Huang Fu Qing menarik semua orang dari pikirannya. Pandangan semua orang tertuju pada pihak lain. Huang Fu Qing mengangkat matanya yang indah dan sedikit membuka bibir merahnya. Kompetisi daftar surga dari enam negara akan diadakan di reruntuhan kerajaan kuno tujuh jiwa. Para kontestan akan tiba di area kompetisi melalui susunan teleportasi. Lokasi babak penyisihan. Kerumunan di sekitar alun-alun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara. Jika ada babak penyisihan, tentu akan ada babak final. Pertarungan daftar surga memang luar biasa. Para kontestan yang masuk babak penyisihan akan tersebar di berbagai tempat. Dengan kata lain, pada awalnya, Anda masing-masing bertindak sendiri-sendiri. Semua orang mengangguk setuju. Lagi pula, jika enam ratus jenius top berkumpul di awal, bukankah itu akan menjadi pertarungan yang sangat kacau? Adegan kacau seperti itu benar-benar tidak mencerminkan kemampuan individu dari siswa jenius yang berprestasi. Namun, ada juga kerugian jika bertindak sendiri. Saat menghadapi lawan yang lebih kuat darinya tanpa bantuan rekannya, hasilnya sudah jelas. Adapun aturan babak penyisihan, sederhananya, ini adalah pertarungan memperebutkan token. Pertarungan demi token. Banyak orang jenius dari tim bintang suci yang tercengang. Mereka menundukkan kepala dan melihat Leontine Giok Ungu dengan jumbai emas di tangan mereka. Pada pola yang sangat indah, ada dua kata agung, bintang surgawi. Chou Hen dengan lembut membelai Leontine Giok itu dengan ibu jarinya dan merasakan sedikit kehangatan. Para jenius dari lima dinasti lainnya juga memiliki token yang mewakili negara mereka. Yang disebut perebutan kenang-kenangan adalah merebut kenang-kenangan itu ke tangan orang lain. Dua bulan kemudian, kita akan berkumpul di puncak Sky Gorge Platform. Siapapun yang memiliki enam token akan dapat memasuki final. Huang Fuqing berhenti sejenak sebelum melanjutkan, dengan kata lain, hanya seratus orang yang bisa lolos babak penyisihan dan masuk final. Wow, seluruh alun-alun menjadi gempar. Enam ratus jenius terbaik berarti enam ratus token. Hanya mereka yang telah mengumpulkan enam token yang berhak masuk final. Tingkat eliminasi di babak pertama masih sangat tinggi, dan sangat mustahil untuk mencapai seratus. Kemungkinan ini sangat kecil. Lagi pula, sulit untuk menjamin bahwa selama babak penyisihan, token tersebut akan hilang, atau tidak ada yang akan mencapai standar enam token. Memikirkannya dengan hati-hati, kesulitan pertempuran daftar surga jauh lebih sulit. Apakah ada orang lain yang punya pertanyaan? Huang Fuqing bertanya dengan dingin. Bolehkah saya bertanya pada yang mulia, Ye Wu Gui dari tim dinasti Tianluo mengangkat tangannya sedikit dan berkata, selama kompetisi, bisakah kita menggunakan cara apapun untuk mengalahkan atau membunuh lawan kita? Sebagai murid langsung raja tombak hantu, pertanyaan Ye Wu Gui membuat orang bergidik. Ekspresi Huang Fuqing tidak berubah sama sekali. Dia menjawab dengan tenang, ya, selama babak penyisihan, Anda dapat menggunakan cara apapun untuk mendapatkan token dari orang lain. Apa aturan finalnya? Kami akan membicarakannya setelah Anda maju. He he, kalau begitu aku pinjam nasihat bupati yang tak berharga. Aku pasti tampil di final. Tawa gembira Ye Wu Gui membuat banyak orang dari dinasti bintang suci mengerutkan kening. Sangat tidak sopan dia berbicara dengan Huang Fuqing dengan nada seperti itu. Namun, Huang Fuqing bukannya tidak puas. Dia kembali menatap kaisar Huang Fuhao, yang mengerti dan mengangguk. Dia melangkah maju dan berkata, dengan ini saya mengumumkan bahwa pertempuran daftar surga enam negara dimulai sekarang. Wow! Suara klakson yang merdu dan agung bergema di langit di atas kota kekaisaran. Pada saat berikutnya, lebih dari selusin elit bertopeng dari pasukan kegelapan keluarga kerajaan melintas ke alun-alun dan menyebarkan diri mereka di sekitar alun-alun. Portal teleportasi, besiaplah! Tria bertopeng perak itu berteriak. Kemudian, lebih dari selusin elit dari pasukan kegelapan bekerja sama untuk meluncurkan tanda tangan yang rumit. Gelombang kekuatan batin sejati terus melonjak dari tubuh mereka. Ledakan. Angin dingin yang menusuk tiba-tiba bertiup, dan aliran udara yang kacau menyebar ke segala arah. Seiring dengan gelombang energi yang sangat gelisah dan ganas, busur perak bersilangan berkembang di bawah kaki para kontestan daftar surga dari enam negara. Krune perak yang mempesona menyebar secara sembarangan dan membentuk portal teleportasi besar di bawah kaki enam ratus orang jenius. Berdengung. Segera setelah itu, sinar cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit. Sinar cahaya tak berujung langsung menyelimuti para jenius dari enam negara, menyebabkan dunia kehilangan warnanya. Angin dan awan melonjak di langit, seolah badai petir akan segera turun. Para kontestan, mohon bersiap-siap. Portal teleportasi akan segera diaktifkan, pakar bertopeng perak dari pasukan kegelapan berkata dengan suara yang dalam. Hati para jenius di portal bergetar. Sementara mereka semua bersemangat, mata mereka bersinar dengan kesungguhan. Cuhen melihat sekeliling ke arah Long King Yang, Long Suan Suang, Yu Chenyu dan yang lainnya, yang semuanya saling memandang dengan penuh semangat. Kakak ketiga, hati-hati dan fokus pada keselamatanmu. Long King Yang mengingatkan. Ya, aku tahu, kakak. Jawab Cuhen. Long Suan Suang menjawab dengan suara lembut, tinggalkan tanda di sepanjang jalan agar lebih mudah bagimu untuk bertemu dengan kami. Cuhen mengangguk. Bukan ide yang buruk. Para jenius dari lima kerajaan lainnya juga melakukan pertukaran sederhana. Banyak instruktur dan siswa dari berbagai rumah bela diri juga bersorak dan bersorak satu demi satu. Huang Fuliang akan menang. Huang Fuliang adalah yang terkuat. Linyuan, Linyuan. Surong, Surong. Kakak senior Cuhen, lakukan yang terbaik. Cuhen, jangan beritahu siapapun bahwa aku mengenalmu jika kamu tidak berhasil mencapai final. Mu Feng, Li Huiye dan yang lainnya berteriak sekuat tenaga. Kakak Cuhen, lakukan yang terbaik. Ye Yao dari rumah bela diri kaisar angin juga bertepuk tangan kecilnya dan berkata dengan keras. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya dan sepasang mata yang cerdas, terlihat sangat manis. Kakak, lakukan yang terbaik juga. Penonton bersorak dan bersorak, momentumnya melonjak ke langit. Cuhen berbalik untuk melihat teman-temannya, lalu menganggup ke arah Silan dan Huang Fuqing, berkomunikasi dengan mata mereka. Tentu saja, di mata sebagian besar orang yang hadir, karakter utama pertempuran peringkat surga enam negara secara alami adalah Huang Fuliang, Lu Qi, Pang Ao, Ki Teng, Kin Ying Kiao, dan Ye Bu Gui, serta banyak lagi jenius terkenal lainnya seperti Lin Yuan, Su Rong, dan Ye Wu Gui. Mata mereka berenam dipenuhi tekat. Di saat yang sama, senyum percaya diri memenuhi wajah mereka. Namun, pada saat ini, Wei Qing Fan, Ren Han, Wei Zhong dan yang lainnya menatap Cu Hen dengan dingin dan sinis. Mungkin bagi mereka, ini bukan sekadar turnamen daftar surga enam negara. Aktifkan susunan teleportasi. Gemuruh. Tanah di bawah kaki semua orang sedikit bergetar, dan sinar cahaya kemasan yang menyelimuti para jenius menjadi semakin menyelaukan. Kemudian, para jenius dalam barisan merasakan dunia berputar saat kekuatan robek yang luar biasa menyeret mereka menuju ruang lain. Dalam sekejap, sinar cahaya yang mengejutkan melesat ke arah langit di atas kota kekaisaran. Hua! Cahaya putih menyelaukan melintas di depan mata semua orang, dan aliran udara yang cepat menyebar. Detik berikutnya, para jenius di tengah alun-nalun semuanya menghilang. Turnamen daftar surga enam negara telah dimulai. 249. Battle Royale enam negara telah dimulai. Ini adalah reruntuhan kerajaan kuno yang telah ditinggalkan selama ratusan tahun. Itu adalah hutan belantara yang luas, dikelilingi oleh pegunungan yang dalam, dan tembok yang rusak. Burung hitam yang bercokol di pohon tua mengeluarkan tangisan parau. Kota-kota kuno yang terkikis oleh angin dan hujan mengeluarkan aura yang sunyi. Namun, sepertinya ada kekuatan misterius yang tidak diketahui siapapun di reruntuhan kuno dan terpencil ini. Kerajaan kuno Tujuro adalah dinasti kuno yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Badai akan terjadi lagi di tempat yang damai ini. Suara mendesing. Beberapa daun berguguran berdesir dan jatuh ke tanah. Di hutan lebat, bayangan buram melintasi hutan seperti hantu, lalu mendarat dengan mantap di batang pohon. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit yang ditutupi oleh dahan yang rimbun, memperlihatkan wajah yang tampan dan penuh tekat. Sudah empat jam, mata Cuh Hen menyipit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah berada di reruntuhan kerajaan kuno Tujuroh selama empat jam dan belum bertemu satu orang pun. Suasana tenang seperti ini tidak hanya membuat kondisi pikiran Cuh Hen menjadi tenang, tetapi malah membuatnya semakin berhati-hati. Seberapa besar kerajaan kuno Tujuroh? Cuh Hen tidak tahu. Tentu saja, kerajaan bintang suci pasti tidak akan menyebarkan semua orang ke seluruh kerajaan kuno Tujuroh. Itu terlalu besar. Belum lagi dua bulan, bahkan dua tahun pun tidak akan cukup untuk mengakhiri turnamen daftar langit. Secara logika, distribusi peserta dari masing-masing negara kemungkinan besar berada di pusat kerajaan kuno Tujuroh. Dia percaya bahwa ketika dia mencari orang lain, orang lain juga mencarinya. Turnamen daftar surga berbeda dengan turnamen daftar bumi di kompetisi seni bela diri seluruh akademi. Saya harus lebih berhati-hati. Cuh Hen dengan santai menggambar tanda vertikal di batang pohon, lalu melompat turun dari batang pohon. Tanda ini adalah tanda bahwa dia telah setuju dengan Long King Yang dan Long Suan Suang. Lagi pula, akan lebih baik jika mereka bisa berkumpul bersama saat turnamen seperti itu. Cuh Hen berjalan melewati hutan, menimbulkan suara gemerisik. Tiba-tiba, Cuh Hen menghentikan langkahnya, dan dua sinar cahaya dingin melintas di sudut matanya. He he, aku sudah ketahuan, bersamaan dengan tawa aneh yang berpuas diri, aura berbahaya tiba-tiba datang dari sisi tertentu hutan. Teknik tenggelamnya bumi. Gemuruh. Dalam sekejap, tanah berguncang hebat. Sebelum Cuh Hen sempat bereaksi, tanah di bawah kakinya, yang lebarnya sekitar lima meter, langsung tenggelam. Dalam sekejap mata, Cuh Hen telah turun ke dalam lubang sedalam lebih dari sepuluh meter, dikelilingi oleh lapisan tanah yang tebal. Seolah-olah dia jatuh ke dalam sumur kering. Ekspresi Cuh Hen sedikit berubah, tapi dia tidak langsung melompat keluar. Saat ini, orang itu berada tepat di atasnya. Jika dia melompat, orang itu tidak akan ragu untuk memberinya pukulan yang fatal. He he, coba aku lihat domba kecil mana yang kamu tangkap. Kemudian, seorang pria muda dengan senyum puas muncul di tepi area atas. Dia menatap Cuh Hen, yang berada di dalam lubang. Dari pakaian pihak lain dan kekuatan yang dia gunakan, dapat ditentukan bahwa dia berasal dari kerajaan batu. Oh, jadi itu adalah mangsa kerajaan bintang suci. Lumayan, lumayan. Meskipun dia terjebak oleh jebakan pihak lain, wajah Cuh Hen tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Dia berkata dengan tenang, aku akan memberimu token itu, dan kamu akan mengampuni nyawaku. He he, kamu takut konyol. Pria itu mencibir dengan jijik, tetapi saat ini, dia sangat percaya diri. Dia mengulurkan tangan kanannya dan berkata, berikan. Tanpa ragu-ragu, Cuh Hen mengeluarkan Leontine Giok yang memancarkan kilau ungu. Melihat Leontine Giok ini, senyuman di wajah pria dari kerajaan batu menjadi semakin terlena. Ta! Cuh Hen menjentikan jarinya, dan Leontine Giok itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang. Pria dari kerajaan batu mengulurkan tangan untuk mengambil token itu tanpa ragu-ragu. Namun, pada saat ini, cahaya ganas muncul dari mata Cuh Hen. Siu, dengan suara, siu, jari-jari kaki Cuh Hen menyentuh tanah, dan seluruh tubuhnya melesat seperti anak panah. Momentum pemecah angin yang cepat itu sangat cepat dan ganas, dan sebilah pedang hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Pria dari kerajaan batu itu sedikit terkejut, dan buru-buru mengangkat telapak tangannya untuk menyerang Cuh Hen. Bajingan, kamu mendekati kematian. Huh, seringai menghina muncul di wajah Cuh Hen. Limitless itu terayun keluar, dan bayangan pedang itu seperti seberkas cahaya, langsung melintas di udara. Hai! Bulan sabit perak sepanjang belasan meter ditebas secara vertikal. Pupil pria dari kerajaan batu tiba-tiba menyusut hingga seukuran jarum, dan wajahnya menjadi sepucat kertas. Kemudian, seluruh tubuhnya terbang keluar, dan luka yang begitu dalam hingga tulang terlihat pecah di dadanya. Darah hangat dan mempesona menari-nari seperti hujan. Bang! Pria itu jatuh dengan keras ke tanah, dan pada saat yang sama, Cuh Hen juga terus mendarat di tanah. Kemudian, Leontin diok ungu muda sekali lagi jatuh ke telapak tangan kiri Cuh Hen. Maaf, saya berubah pikiran. Benda ini masih berguna bagi saya. Cuh Hen dengan acuh tak acuh berkata sambil tersenyum ringan. Pria dari kerajaan batu itu sangat marah hingga matanya hampir keluar dari rongganya. Matanya dipenuhi kengganan dan kebencian. Tapi bagaimanapun juga, itu sudah tidak ada gunanya. Pedang Cuh Hen langsung menembus titik vital. Pria dari kerajaan batu memiringkan kepalanya, dan dengan kebencian yang tak ada habisnya, dia menghembuskan nafas terakhir. Cuh Hen memegang pedang secara diagonal, perlahan berjalan ke depan, dan langsung mengambil cincin penyimpanan dari tubuh pria itu. Kesadarannya tenggelam ke dalam cincin, dan Leontin diok berwarna coklat seperti batu akik muncul di tangan Cuh Hen. Satu token di tangan, masih ada empat lagi, gumam Cuh Hen lembut. Mampu memperoleh token dalam waktu sesingkat itu juga merupakan kejutan kecil. Namun sejujurnya, Cuh Hen belum bisa langsung lepas dari jebakan lawan. Jika pihak lain lebih berhati-hati dan tidak memberi Cuh Hen kesempatan untuk berbicara, itu akan lebih merepotkan bagi Cuh Hen. Dari sini terlihat banyak orang jenius yang memiliki kekuatan besar. Dalam perjalanan selanjutnya, lebih baik berhati-hati. Segera, Cuh Hen menyimpan token kerajaan batu dan rampasan perang ke dalam tasnya, dan buru-buru pergi ke arah tertentu. Tidak lama setelah Cuh Hen pergi, sosok muda muram tiba-tiba muncul di samping pria dari kerajaan batu, disertai dengan sedikit gemerisik dedaunan. Berdengung. Sosok itu dengan lembut melambaikan lengan bajunya, dan cahaya hitam menembus tubuh mayat. Sesaat kemudian, jenazah pria tersebut langsung berubah menjadi tumpukan abu. He he, bisa membunuh Wu Siu, yang berada di level yang sama dengannya, dalam situasi lemah, itu sedikit menarik. Sekitar satu jam kemudian, Cuh Hen keluar dari hutan lebat, dan tiba di sebuah ngarai. Hualala, suara air mengalir memenuhi seluruh ngarai, dan yang muncul di depan Cuh Hen adalah air terjun yang megah. Di kedua sisi air terjun terdapat dinding batu terjal, tertutup lumut tebal, dan tidak dapat didaki oleh kekuatan manusia. Namun, ketika Cuh Hen mendekati tepi air, dia samar-samar merasakan sedikit fluktuasi kekuatan yang tidak jelas. Dalam keadaan normal, fluktuasi kekuatan ini tidak akan menarik perhatian siapapun, tapi ini adalah arena turnamen daftar surga enam negara, jadi orang pasti akan curiga. 250. Merasakan sedikit fluktuasi energi yang datang dari arah air terjun besar, Cuh Hen ragu-ragu sejenak sebelum dengan hati-hati berjalan menuju air terjun besar. Semakin dekat dia ke air terjun, semakin kuat fluktuasi kekuatan yang dia rasakan. Ini. Cuh Hen tampak sedikit bingung. Saat jaraknya sekitar 20 meter dari air terjun, ada riak cahaya samar di udara. Lalu, hal-hal di depan Cuh Hen tiba-tiba berubah sedikit. Lingkungannya masih sama. Namun yang berbeda adalah di tengah turbulensi air tersebut terdapat sebuah batu besar. Dan di atas batu itu, ada sosok cantik dan familiar tiada taraf yang melayang di udara seperti peri. Nona Mengsiang. Cuh Hen jelas terkejut, dan masih ada ekspresi terkejut di wajahnya. Sosok cantik yang duduk di atas batu itu tidak lain adalah Luo Mengsiang dari Imperial Martial Academy. Namun pada saat ini, matanya yang indah tertutup, dan kekuatan batin sejati yang sangat gelisah masih melekat di sekujur tubuhnya. Bahkan ruang di sekelilingnya sedikit bergetar. Ini tidak mungkin seperti yang terakhir kali di Pegunungan Tianqi, kan? Cuh Hen ingat dengan jelas terakhir kali di Pegunungan Tianqi, Luo Mengsiang sangat perlu melakukan mediasi karena semacam kekuatan yang tidak stabil di tubuhnya. Dan pada saat itu, Cuh Hen lah yang menjaganya. Pada saat itu, Cuh Hen telah mencoba menyelidiki kekuatan di tubuhnya, tetapi yang mengejutkan Cuh Hen, bahkan mata iblis tidak dapat melihat rahasia Luo Mengsiang. Tapi yang bisa dikonfirmasi oleh Cuh Hen adalah Luo Mengsiang terkadang tidak bisa mengendalikan kekuatan di tubuhnya. Dalam hal ini, fluktuasi kekuatan yang baru saja dia tangkap berasal dari Luo Mengsiang. Tapi kenapa dia harus berjalan ke sini untuk menemuinya? Mungkinkah itu, formasi membutakan. Cuh Hen dengan cepat memikirkan alasannya. Di antara ribuan formasi yang ada di dunia, terdapat semacam formasi yang dapat menipu orang. Orang-orang yang berada dalam formasi dapat mencapai efek, tembus pandang, dalam jarak tertentu. Segera, Cuh Hen mundur beberapa langkah. Benar saja, setelah terpisah kurang dari dua meter, batu tersebut seketika menjadi kosong. Luo Mengsiang telah menghilang di depan mata Cuh Hen. Kemudian, Cuh Hen bergerak maju dan kembali ke tempatnya sekarang, dan sosok Luo Mengsiang muncul kembali di garis pandangnya. Dia tidak menyangka Luo Mengsiang mengetahui cara mengatur formasi susunan. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Cuh Hen. Namun, formasi penyembunyian ini dibuat dengan sangat kasar. Bagaimanapun, Luo Mengsiang hanya menyembunyikan sosoknya, dan fluktuasi energi yang dia keluarkan tidak disembunyikan sama sekali. Wu Siu, yang persepsinya tidak lemah, dapat merasakannya dari jarak seratus meter. Memikirkan kembali situasi di pegunungan Heaven Lake, itu mungkin karena Luo Mengsiang tidak punya waktu untuk menyempurnakan formasi penyembunyian ini. Ini adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan dalam waktu singkat. Untungnya, kamu bertemu denganku, kalau tidak. Cuh Hen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berpikir itu suatu kebetulan. Luo Mengsiang, yang berdiri di atas batu besar, cantik dan seperti dunia lain. Beberapa meter di belakangnya ada air terjun bimas sakti. Aliran udara yang sejuk dan deras sedikit mengangkat rambut hitam panjangnya, dan wajah cantiknya, yang cukup untuk membawa bencana bagi negara dan manusia di masa depan, sangatlah mengharukan. Cuh Hen menatapnya dengan tenang, dan kelembutan samar muncul di antara alisnya. Namun, pada saat ini, tiba-tiba ada gerakan yang terburu-buru di hutan di belakangnya. Cuh Hen kaget. Aura yang dipancarkan Luo Mengsiang akhirnya terdeteksi oleh orang lain. Segera, Cuh Hen tidak ragu untuk mundur dari formasi penyembunyian dan memblokir jalan keluar. Setelah itu, tiga sosok lincah dan galak tiba di ngarai yang air terjunnya datang dari berbagai arah. Sebelumnya, dia tidak melihat satu sosok pun hampir sepanjang hari. Dia tidak menyangka akan muncul tiga orang sekaligus. Benar-benar tidak dapat diprediksi. Dilihat dari pakaian ketiga orang ini, mereka tidak berasal dari tempat yang sama. Menurut pola pakaian mereka, mereka adalah jenius dari Kekaisaran Boulder, Kekaisaran Kabut Angin, dan Kekaisaran Pedang. Ketiga jenius itu juga sedikit terkejut dengan situasi di depan mereka. Kemudian, mereka melihat Cuh Hen pada saat bersamaan. Gerakan yang menarik mereka jelas datang dari arah Cuh Hen. Para jenius dari empat kerajaan berbeda telah bertemu. Situasi ini agak aneh. Tidak peduli pihak mana yang mengambil tindakan, mereka harus mempertimbangkan tiga pihak lainnya. Semua orang menginginkan token yang dimiliki pihak lain. He he, bukankah ini para jenius dari Kerajaan Bintang Suci? Pemuda dari Kerajaan Pedang tiba-tiba menunjukkan senyuman aneh. Kemudian, dia menoleh kedua orang lainnya dan berkata, tidak peduli apapun, Kerajaan Bintang Suci adalah juara turnamen daftar surga enam negara. Bagaimana menurut kalian berdua? Kedua pemuda dari Kekaisaran Boulder dan Kekaisaran Kabut Angin saling memandang dan segera memahami arti orang dari Kekaisaran Pedang. He he, pria dari Boulder Empire tertawa dingin. Karena dia jenius dari Kerajaan Juara, dia pasti sangat kuat. Demi keamanan, kenapa kita bertiga tidak merawatnya dulu? Kita akan membicarakan sisanya nanti. Chu Hen mengerutkan kening. Bagaimana ini bisa menjadi alasan bagi mereka bertiga untuk mengincarnya terlebih dahulu? Kerajaan Bintang Suci telah memenangkan kejuaraan 50 tahun yang lalu. Apa hubungannya dengan dia? Kalian bertiga, saya di sini hanya untuk membuat angka. Token saya baru saja diambil oleh seseorang. Tolong jangan targetkan saya. Chu Hen pura-pura mengaku kalah. Tentu saja, kenyataannya, Chu Hen tidak ingin bertarung di sini. Bagaimanapun, Luo Mengcang masih tertinggal. Meskipun formasi penyembunyian dapat menipu orang, namun tidak memiliki kekuatan pertahanan apapun. Jika mereka bertarung, bahkan jika Chu Hen percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk menghadapi tiga orang di depannya, dia masih khawatir dia akan menyakiti Luo Mengcang. Dia dan Luo Mengcang bisa dianggap teman baik. Sebelumnya di pegunungan Heaven Lake, dia bahkan disalahkan karena membunuh seorang siswa dari Akademi Bela Diri Kekaisaran. Secara logika, Chu Hen tidak bisa mengabaikan Luo Mengcang kali ini. He he, jadi kamu pengecut. Senyum pria dari Kerajaan Pedang menjadi lebih menghina. Namun, kamu mengatakan bahwa tokenmu telah dirampas. Kami tidak bodoh. Kami tidak akan mudah tertipu oleh tipuanmu. Aku tidak berbohong padamu. Jawab Chu Hen dengan tenang. Huff, apakah kamu berbohong kepada kami atau tidak? Kami akan segera mengetahuinya. Pemuda dari Boulder Empire berteriak. Tanpa berkata apa-apa, dia bergegas menuju Chu Hen. He he, aku benar-benar tidak tahu kenapa aku membenci kalian dari Kerajaan Bintang Suci. Iblis bumi membelah bumi. Gemuruh.